Bismillahirrahmanirrahim Kata Nabi SAW Tidaklah engkau menafkahkan sesuatu Tidaklah kau menafkahkan sesuatu Kecuali kau akan dapat pahala Kecuali kau akan dapat pahala Dengan syarat engkau mencari wajah Allah Dengan syarat engkau mencari wajah Allah Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu Ini Rasulullah SAW sampaikan dalam Suhaib Muslim Bagaimana seorang suami ketika memberi suapan kepada istrinya Itu sedang dalam kemesraan Benar-benar dalam kondisi mesra Dalam kondisi tentram antara suami istri Hubungan lagi nyaman Maka seorang suami bisa memberi suapan kepada istrinya Tapi bagaimana suapan tersebut berpahala Syaratnya Kau mencari wajah Allah Kalau kau mencari wajah Allah Dalam pekerjaanmu maka kau dapat pahala Semua usaha yang kau keluarkan Semua rasa letih yang kau dapatkan Keringat yang bercucuan dari tubuhmu Semuanya bernilai pahala Karena kau niatkan karena Allah Nah timbul pertanyaan bagaimana cara kita meniatkan pekerjaan kita Karena Allah mudah misalnya Kita keluar rumah kita niatkan Saya punya tanggung jawab Allah bebani saya Untuk menanggung Anak-anak dan istri Saya bekerja untuk Menafkahi mereka Saya bekerja untuk menafkahi mereka Ketika kita niatkan seperti itu Kita kasih makan anak istri dapat pahala Bukan cuma kasih makan anak yatim saja dapat pahala Kasih makan anak istri dapat pahala Rasulullah SAW bersabda Di jalan Allah SWT Sekiping dinar yang kau infakan untuk Rokabah Untuk Budak ya Sekiping dinar yang kau infakan untuk orang miskin Dan sekiping dinar yang kau infakan untuk keluarga mu Yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakan untuk keluarga mu Kenapa bisa demikian? Karena kita infak kepada keluarga Hukumnya wajib Sementara kalau kita infak kepada Fakir miskin Kepada anak yatim Maka Hukumnya sunnah Dan yang wajib lebih disukai oleh Allah daripada yang sunnah Ini cara Cara kita agar Ketika kita bekerja niatkan Ini salah satunya kita niatkan untuk menafkahi anak istri Yang kedua contohnya Kita niatkan untuk Membantu keluarga Saya bekerja Niatnya kalau ada Rizki saya ingin belikan Oleh-oleh buat Orang tua Saya ingin belikan hadiah buat orang tua Saya ingin belikan kendaraan buat orang tua Saya ingin bangunkan rumah buat orang tua Niatkan begitu Sehingga setiap hari kita kerja pahala Niat kita Jangan hanya putus untuk cari duit Dapat gaji doang Tidak Kita lanjutkan dalam hati kita Allah maha tahu niat kita Saya ini kerja dapat gaji Supaya bisa Bangun rumah istri sudah ada Anak-anak sudah ada Duit saya lebih buat apa Saya ingin bangunkan rumah buat orang tua Saya ingin belikan rumah Belikan mobil buat orang tua Saya belikan motor buat orang tua Tinggal kita niatkan Sehingga kita niatkan demikian Kegitan kita selalu berpahala Saya ingin bantu kakak adik saya Kakek adik saya Susah Allah maha tahu Kita niatkan Atau misalnya kita niatkan Saya kalau punya rezeki Saya ingin bantu dakwah Saya ingin menyumbang untuk dakwah Saya ingin bangun masjid Saya ingin mengadakan majlis ta'lih Saya ingin yayai Misalnya ada dakwah di kampung-kampung Terserah Ini contoh sederhana Bahwasannya seorang bisa Menjadikan pekerjaannya Semuanya niat karena Allah Maka Ini saya perlu tanamkan hal ini Kenapa? Karena Setiap hari kita akan Antum Pekerjaan tiap hari Menempuh 8 jam 9 jam Sekeseharian Sayang waktu yang banyak Seperti ini Satu hari 8 jam 9 jam 10 jam Kalau ternyata niatnya tidak Tidak karena Allah Hanyalah Hanyalah sia Mungkin sia-sia Tapi Tidak ada nilai pahalanya Tidak ada nilai pahalanya Tapi ketika kita niatkan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sejak kita keluar rumah Sampai pulang lagi Semuanya berpahala Karena kita niat kita Karena Allah Saya ingin bantu Orang tua Pengen bantu kakak dan adik Saya ingin Apa namanya Misalnya tadi Menyenangkan Kerabat Ketika kita niatnya Karena begini Maka dari awal Sampai akhir Pekerjaan kita Berpahala Di si Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala